ya bulan Oktober makin dekat dan KPU dalam informasi terbaru akan mempercepat pendaftaran capres cawapres untuk 2024 awalnya memang pendaftaran itu bulan November tapi dimajukan jadi 10-16 Oktober itu draft yang saya terima nah kita punya waktu kurang lebih satu bulan lagi untuk melihat siapa saja yang bakal daftar ke KPU nanti siapa yang bakal diarak dengan Beca atau dengan Delman sekarang isu-isu bakal capres dan capres lagi panas banget ada yang menikung-nikung ada yang manuver bahkan sampai ada yang keluar-keluar janji yang nyaris nggak masuk akal nah dalam situasi kayak gini biasanya rakyat tuh butuh yang adem-adem aja kita butuh informasi yang sehat dan kabar baik yang menenangkan menyejukkan bikin adem ya nggak banyak ketegangan kalau ribut-ribut ya ngapain didengerin ya kan hahaha kayak kemarin ada ketua DPC Partai Gerindra yang informasinya melakukan kekerasan kepada kader partai lainnya itu nggak perlu banget sebenarnya nah bakal capres yang paling adem-adem menurut saya jelas cuma Ganjar Pranowo dia nggak keluar-keluar janji yang sampai nggak masuk akal hahaha apalagi main spekulasi anggaran triliunan buat makan gratis dan belakangan baru saya baru tahu saya informasinya katanya idenya Prabowo atau adiknya Prabowo untuk memberi makan sampai 400 triliun itu adalah datang dari Budiman Sucatmiko hahaha belum belum udah cari anggaran 400 triliun ya hahaha bener nggak ya nanti biar kita tunggu Budiman menjawab ya nah Pak Ganjar juga nggak doyan ribut manuver sana sini jelas dia bukan pemimpin lobi-lobi dan main lirik antara elit partai Pak Ganjar tenang-tenang saja memang bikin kita ikut tenang juga sih hahaha meski pencalonan dia sebagai capres hanya menyisakan waktu sekitar satu bulan lagi saya dengar beliau lagi ke Tanah Seci katanya nah menjelang pendaftaran ini muncul beberapa nama pendamping Pak Ganjar untuk jadi cawapres nama-nama keren figur-figur keren seperti Pak Mahfud MD lagi banyak dibahas ya wajar beliau ini tokoh senior yang berani dan relatif bersih dan juga jujur berani nah itu penting tuh Pak Mahfud ini memang teruji menjalankan peran di kabinet Pak Jokowi dia menjalankan peran terbaiknya sebagai Menko Polhukam dan juga Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU salah satu pidana yang serem banget karena siapapun yang terkena kasus TPPU atau pasal TPPU ini bakal diterusuri semua uangnya serem kan kita masih ingat keberanian dan kejujuran luar biasa dari Pak Mahfud MD di Senayan bulan Maret lalu sebagai Menko Polhukam beliau diserang sana sini sama anggota TPR tapi dia justru makin bersinar itu Pak Mahfud MD ya Mahfud MD gak perlu diragukan lagi akan sangat klop ini versi netizen ya dengan Pak Ganjar tentunya akan sangat cocok akan matching ya dan klik banget sama Pak Ganjar keserasian mereka bahkan sudah kelihatan di postingan Instagram terbaru Pak Ganjar dan saya baca responnya luar biasa sih ya nah selain Pak Mahfud MD tadi nama berikutnya setelah Pak Mahfud adalah ada lagi yaitu Ridwan Kamil ya seorang pemimpin muda ya yang sekarang juga bersinar baru juga bareng ya selesai purnanya dengan Pak Ganjar 5 September kemarin ya anak-anak muda pasti seneng nih sama Dilan Senior dari Jawa Barat julukannya Dilan Senior ya sebagai Gubernur Jawa Barat yang baru selesai Kang Emil ini biasa dipanggil begitu Kang Emil yang baru selesai kemarin itu ya memang ada beberapa kemiripan sama Pak Ganjar dia gaul mudah menggait anak muda dan berkomitmen tinggi dengan rakyat nah tanpa perlu omong kosong membela diri kayak Anis hasil kerjanya entah Pak Ganjar dan juga Kang Emil ini sudah cukup jelas ya beberapa ya kita bisa lihat di sosial media ataupun di website kedua provinsi ini kalau Pak Ganjar dan Kang Emil ini naik misalnya pasti suara anak-anak muda ini bakal diserap langsung oleh mereka ini nah saya juga kabarnya anak muda juga suka dengan figurnya Pak Mahfud MD selain Kang Emil ini klop nih dua-duanya nih ya Anis dan Prabowo ga akan kebahagiaan nih kalau salah satu dari dua orang ini yang mungkin mendampingin Pak Ganjar ya kebahagiaan pemilih muda mungkin ya memang ya secara statistik juga jelas bahwa di 2024 nanti 60% pemilih adalah anak-anak muda itu jumlahnya 100 juta lebih Pak Ganjar aja udah populer di kalangan anak muda kan apalagi misalnya ketambahan sama Kang Emil ini bisa-bisa FYP TikTok tuh dipenuhi terus dengan mereka berdua ini suara pemilih muda memang salah satu penentu utama di Pilpres nanti nah nama yang ketiga ini adalah nama yang gak disangka-sangka bisa dibilang beliau bisa jadi kuda hitam dalam Pilpres 2024 dan dia siapa dia adalah Basukiya Demulyono Pak Bas apa kabar Pak Bas Pak Bas memang populer dia disematkan gelar sebagai Menteri Serba Bisa oleh warganet kalau beliau ini kalau sudah tampil di sosmednya berbagai netizen ini selalu bikin ketawa ya ketawa karena ya kagum ini orang bukan lucu ya tapi ini orang Serba Bisa ya makanya dijuluki sebagai Menteri Serba Bisa beliau bisa jadi fotografer, kadang-kadang drummer dan tentu saja bisa juga kalau di Dapuk misalnya jadi calon wakil presidennya Pak Gancar selain dikenal sebagai drummer keren idaman anak-anak band Pak Bas adalah sosok dibalik kehebatan proyek infrastruktur di era Pak Jokowi ada aja polanya yang bikin kita ketawa ya dan selain itu juga kerja kerasnya Pak Bas dibalik pembangunan Jalan Tol kemudian berbagai infrastruktur lain itu luar biasa hingga Jalan Trans Papua misalnya itu juga Pak Basuki ada di sana Pak Bas adalah sosok keren yang bisa mendamungi Pak Gancar dua-duanya jelas sosok yang gila kerja lah gitu ya untuk membangun bangsa kita ini dan gak perlu diragukan komitmen besar dua orang sosok ini misalnya Pak Basuki bisa bersanding dengan Pak Gancar ini luar biasa punya komitmen sebagai anak bangsa yang peduli dengan kemajuan bangsa jelasin di dua orang ini nah dari ketiga nama tadi itu semuanya klop semua sih menurut saya buat Pak Gancar kita gak perlu kalau sudah ada tiga orang itu kita gak perlu lagi sosok-sosok pinter seperti Rocky Gerung ngapain gitu kan karena Rocky Gerung ini sok analistis gitu ya sok pengamat politik ya gak perlu bahwa kemudian Pak Gancar memang mudah bekerjasama dengan siapapun itu adalah sebuah keniscayaan kita tahu Pak Gancar ini mudah bekerjasama misalnya dengan tiga orang tadi pun kalau misalnya berjodoh dengan Pak Mahfud oke dengan Pak Kang Emil oke dengan Pak Bas juga oke sosok capek seperti Pak Gancar ini jelas orang lapangan soalnya dia bisa kerja untuk rakyat dan gak pilih-pilih partnernya siapa dari pasar sampai pedesaan dari kota sampai pusat industri dilalap semuanya nah mentalitas kerja lah Pak Gancar itu memang terbukti sukses memimpin Jawa Tengah kemarin kualitas pemikiran dan gagasannya itu juga gak perlu diragukan lagi itu kenapa dia fleksibel dan mudah beradaptasi dengan partner siapapun misalnya yang menggerucut misalnya ya minimal di level netizen ya itu tadi tiga orang tadi Pak Mahfud Kang Emil atau Pak Bas tapi soal memilih bakal jawab pres ini diperlukan kesepakatan semua ketua pempartai jelas itu dan partai dalam koalisi ya ketua pempartai yang tergabung dalam koalisi Pak Gancar nah menentukan bakal pasangan Pak Gancar ada mekanismenya ada tata caranya gak bisa sembarang tunjuk aja ya begitulah demokrasi kita ini proses berdialog dan berunding itu jelas penting juga gitu kadang kan ada ya relawan gitu mentang-mentang dia sudah cukup masif kemudian dia mencoba untuk menekan membawa-membawa figur tertentu untuk mendampingi capresnya ya itu lucu sekali karena itu bukan tugasnya relawan ya nah meski sebenarnya kita gak perlu khawatir sama sekali ya karena sangat jelas Pak Gancar selalu dikelilingi oleh bakal-bakal calon wakil presiden yang sangat berkualitas ya ya tadi seperti saya sampaikan seperti sosok Mahfud MD Kang Emil dan juga Pak Bas ini udah gak perlu diragukan lagi kapasitasnya jadi kita tonton saja siapa di antara ketiga ini mungkin atau ada figur lain kita gak tahu yang akan udah diputuskan oleh para ketua partai ya karena menurut saya mereka sudah punya segudang rekam jejak yang bisa kita lihat dan hasil kerjanya nyata dan sangat terlihat nih ketiga orang bakal calon wakil presiden yang mengemuka minimal di tataran para netizen kita tadi udah ngomongin bakal capres dan peluang pulang para pendamping Pak Gancar di 2024 tapi dari tadi kok gak ada satupun ya bau-bau amis politik transaksionalnya gitu ya atau politik jual beli kursi gitu kayak di sebelah gitu ya kayaknya nih ngalir aja nih tiga orang nih kita gak tahu nih siapa nah penentuan bakal capres Pak Gancar ini gak ada intrik-intrik gelapnya kayak sebelah gitu ya apalagi lobby-lobby politik yang udah duluan ngomongin jatah-jatahan gitu kok saya gak melihat kalau di sebelah ini kan kayaknya transaksional banget nih jelas proses ini sangat demokrasi dan sehat kalau saya lihat ya di lingkungan Pak Gancar ini yang sebelah itu kan gak akan sampai ke level begini mereka belum daftar dan siapin berkas ke KPO aja udah ngomongin bagi-bagi jatah itu demokrasi atau judi ya ya mudah-mudahan lancar ya setidaknya ketiga orang tadi yang mendapat gambaran sebagai figur-figur yang bisa saja kita gak tahu yang akan mendampingin Pak Gancar saya Mas Jopre aman kan? walaupun bahasa basi sekarang saatnya to the point bersama saya Mas Jopre di UTV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati